Halo semuanya Selamat malam Perkenalkan nama gue Ayman Dan selamat datang di Night in Tokyo Halo teman-teman Kembali lagi dengan Gue Ayman Di Night in Tokyo episode 3 Jadi Di episode kali ini Gue akan bercerita Teman-teman Tentang bagaimana Kehidupan awal-awal gue Ketika Pertama kali datang ke Jepang Tapi sebelum itu Bagi kalian Yang misalkan Belum follow Instagram Bisa di follow Di Night in Tokyo Jadi nantinya Di Instagram itu Bakal Menjadi tempat gue Untuk Memberikan informasi Tentang Jepang Ataupun Tentang update-update Misalkan nih Next episode nya Seperti apa Mau ngomongin tentang apa Nah Itu gue bakal update di Instagram teman-teman Bagi teman-teman juga yang mau Tanya langsung di Instagram Tanya langsung di Instagram Comment atau segala macam Bisa langsung Di komen disitu Nanti Mungkin Langsung dibalas Ataupun Misalkan nih Pertanyaannya Agak Kurang Enak gitu Kalau ditulis Dibalas dengan tulisan Mungkin bisa Gue jawab Di next episode nya Atau bagaimana Jadi Buat teman-teman nih Yang belum follow Instagram nya Bisa follow di Night Dot In Dot Tokyo Jangan lupa di follow Teman-teman Untuk Mengenai podcast nya Ini teman-teman Kemungkinan Gue akan Buat Episode baru itu Dan gue luncurkan Di Setiap Dua minggu sekali Jadi Nantinya Berarti next week itu Nggak ada Jadi Minggu depannya lagi Seperti biasa Di Hari Minggu Jam 8 Waktu Tokyo Atau jam 6 Waktu Indonesia Bagian Barat Jadi Ya pokoknya Podcast ini Buat Nemenin Kalian Yang Udah Beraktifitas penuh Selama Seminggu Ya Mungkin kalian Dengerin Sambil tidur Atau sambil Ngopi Malam-malam Sambil istirahat Ditemenin Dengan Ocehan Nggak jelas gue Tentang Jepang Ya pokoknya Semoga Segala informasi Yang udah Gue share Di podcast ini Membantu Buat kalian Yang memang Tertarik Dengan Jepang Ataupun Pengen Study Di Jepang So Jadi Seperti yang udah Gue bilang Teman-teman Episode Tiga Kali ini Gue Akan Fokus Bercerita Tentang Awal-awal Kehidupan Gue Di Tokyo Jepang Jadi Dulu mungkin Waktu di episode Pertama Di introduction Gue udah pernah Cerita dikit Bagaimana Gue cerita Eh bagaimana Gue dateng ke Jepang Nah di episode ini Mungkin gue akan Bercerita lebih detail Kayak Gimana Cara gue Pergi ke Jepang Terus Di awal-awal Kira-kira Kayak apa sih Kehidupan di Jepang itu Apakah ada Shock culture Atau bagaimana Nah pokoknya Kehidupan Awal-awal Gue di Jepang itu Bakal gue ceritain Di episode ini Pada awalnya Memang Dulu Waktu Lulus kuliah Gue pengen banget Lanjut Studi Ke Jepang Tapi mungkin Waktu itu Kayak Gue gak tau Caranya Dan Mungkin Kesempatannya Juga belum ada Jadi Waktu itu Gue urunkan Niat buat Pergi ke Jepang Terus Gue sempet Kerja Graphic Design Selama Empat tahun Jadi Di tahun 2015 Di 2015 Akhir itu Gue Resign Jadi setelah Resign itu Gue mulai Browsing-browsing Atau searching Di Google Gimana caranya Kayak Kayak Lanjut Study di Jepang Gue itu Sebenarnya Study ke Jepang Pakai agent Teman-teman Sebenarnya gak perlu Pakai agent pun Bisa Kalau kalian Mungkin Daftar sekolahnya Sendiri Atau bagaimana Tapi Kalau gue Pakai agent Teman-teman Banyak Agent Di Indonesia Yang Mengkhususkan Buat Memberangkatkan Anak-anak Indonesia Buat Study ke Jepang Kalau Gue Itu Pakai JIN Teman-teman Jadi Japan Indonesia Network Itu Yang punya Adalah Orang Jepang Namanya Ibu Oyama Jadi Dia Nikah Dengan Orang Indonesia Terus Tinggal Di Indonesia Jadi Dia juga Udah Fasis Sebenarnya Bahasa Indonesia Jadi Waktu itu Gue Menemukan Websitenya Dia Terus Gue Kontakt Lewat Line Jadi Gue Cerita Tentang Kertarikan Gue Buat Lanjut Study Di Jepang Dan Dia Bilang Lebih Baik Ketemu Langsung Konsultasi Langsung Karena Gue Mesti Cerita Detail Mau Ngapain Di Jepang Terus Setelah Lanjut Setelah Study Mau Ngapain Waktu Itu Gue Dateng Konsultasi Ke rumah Dia Jadi Gue Cerita Ke Dia Bahwa Gue Pengen Banget Lanjut S2 Di Jepang Dan Karena University Arts Di Jepang Itu Belum Bisa Menggunakan Bahasa Inggris Jadi Mau Nggak Mau Gue Harus Belajar Bahasa Jepang Dulu Teman Teman Karena Buat S2 Pun Bahasa Jepang Levelnya Juga Tinggi Jadi Mau Nggak Mau Gue Belajar Dulu Di Sekolah Bahasa Jepang Selama 1-2 Tahun Sampai Memenuhi Level Bahasa Jepang Buat S2 Baru Gue Bisa Mendaftar Ke University Buat Lanjut Master Dari Situ Dengan Perantara Agentnya Gue Udah Mulai Ngurus-ngurus Dokumen Dan Milih Sekolah Kebetulan Waktu itu Dia menyarankan Ada Satu Sekolah Yang Memang Punya Koneksi Di Beberapa Arts University Di Tokyo Jadi Gue Apply Kesana Plus Ada Satu Certificate Namanya Itu Certificate Of Eligibility Teman-teman Jadi Certificate Itu Adalah Permission Kalau Kalian Boleh Melanjutkan Atau Melakukan Studi Di Jepang Jadi Kalau Kalian Apply Certificate Itu Dan Ditolak Maka Kalian Nggak Bisa Lanjut Sekolah Ataupun Sekolah Di Jepang Jadi Certificate Itu Penting Yang Dulu Dulu Kayaknya Waktu itu Gue Daftar Disitu Gue Menuliskan Biasanya Di Form Disana Itu Kita Mesti Bercerita Misalkan Mau Study Apa Setelah Study Itu Mau Ngapain Ataukah Lanjut S2 Ataukah Mau Kerja Nah Semuanya Dijelasin Disitu Terus Dari Pihak Jepangnya Baru Menilai Apakah Ini Layak Atau Nggak Teman Teman Kalau Dulu Tidak Tau Beberapa Dari Teman Gue Merasa Ya Nggak Susah Susah Juga Tapi Dengar Sekarang Itu Kayaknya Karena Pemerintah Jepang Sedang Ingin Mengurangi Pelajar Luar negeri Masuk ke Jepang Kayaknya Screening Buat Certificate Of Eligibility Itu Menjadi Sedikit Lebih Susah Teman Teman Terus Hasil Dari Certificate Of Eligibility Gue Itu Datang Waktu Akhir Februar Eh Waktu Februari Februari Di awal Jadi Biasanya Dari Kalian Daftar Itu Memakan Waktu Dua Bulanan Mungkin Lebih Jadi Waktu Itu Februari Gue Dihubungin Sama Agentnya Kalau Gue Lolos Dan Gue Dapat Certificate Itu Jadi Ya Gue Siap Berangkat Dan Mulai Siap Siap Mempersiapkan Dokumen Dan Segala Macem Buat Pergi Ke Jepang Terus Dari Agentnya Sendiripun Dia Kayak Udah Memprovide Si Waktu Itu Kayak Kalian Mau Tinggal Dimana Apakah Mau Sharehouse Ataupun Apartmen Waktu Waktu Itu Si Gue Memilih Yang Costnya Itu Enggak Lebih Dari 50.000 Teman Teman 50.000 Yen Itu Sekitar 6-7 Juta Jadi Enggak Lebih Dari 50.000 Yen Terus Dekat Dari Sekolah Sebenarnya Memang 50.000 Yen Itu Harga Standar Sebenarnya Kalau Kita Tinggal Di Tokyo Kalau Kalian Mau Lebih Murah Lagi Kalian Bisa Tinggal Di Saitama Atau Di Chiba Sebenarnya Karena Itu Bukan Di Tokyo Teman Teman Jadi Kalau Di Jakarta Itu Saitama Dan Chiba Itu Seperti Bekasi Dan Tangerang Jadi Dia Bukan Di Tengah Tokyo Tapi Agak Jauh Kayak Harus Nek Kereta Dulu Setengah Sampai Satu Jam Dan Gua Itu 50.000 50.000 Yen Itu Enggak Dapat Apartmen Waktu Itu Karena Pengen Dekat Dengan Sekolah Juga Jadi Karena Sekolah Di Tengah Kota Akhirnya Gua Dapatnya Sharehouse Jadi Bukan Apartment Di Akhir Maret Akhirnya Gua Berangkat Ke Jepang Jadi Satu Hal Yang Penting Kalau Kalian Mulai Study Di Jepang Jadi Kalau Waktu Waktu Gua Itu Emang Gua Udah Dijelasin Dan Udah Digite Sama Agent Jadi Ada Satu Form Ada Satu Form Yang Harus Diisi Tentang Permission Buat Kalian Bisa Part Time Job Atau Enggak Gitu Jadi Sebenarnya Ya Karena Biaya Hidup Di Jepang Itu Kalau Dibandingin Indonesia Itu Kan Jauh Banget Bayangin Aja Apartmen Aja 50.000 Yen Itu Pun Enggak Dapat Yang Besar Itu Kayak Share House Terus Dan Makan Juga Mahal Barang Juga Mahal Jadi Agak Berat Sebenarnya Teman Teman Kalau Kalian Study Di Jepang Tapi Enggak Punya Penghasilan Jadi Form Itu Harus Kalian Isi Pas Mendarat Di Jepang Dan Ketika Masuk Imigrasi Kalian Nanti Akan Dikasih Namanya Zahiryu Card Atau Resident Card Buat Orang Yang Tinggal Di Jepang Nanti Ketika Form Itu Kalian Isi Dan Kalian Serahkan Di Imigrasi Di Balik Zahiryu Card Kalian Akan Dicap Bahwa Kamu Memiliki Ijin Buat Part Time Jadi Kalau Di Jepang Itu Namanya Aru Baito Atau Orang Jepang Lebih Senang Nyebutnya Dengan Baito Kalau Kalian Sudah Punya Permision Itu Ketika Kalian Nyampe Dan Masuk Ke Jepang Pun Kalian Udah Bisa Daftar Buat Part Time Job Sebenarnya Kalaupun Kita Masuk Ke Jepang Dan Kita Belum Menyerahkan Form Itu Dan Kita Nggak Boleh Part Time Job Bisa Bisa Diurusin Tapi Kalian Kayak Harus Ke Imigrasi Dan Segala Macem Makanya Alangkah Baiknya Sebelum Kalian Masuk Ke Jepang Pun Kalian Udah Menyiapkan Itu Dan Meskipun Kita Nggak Langsung Daftar Buat Part Time Job Tapi Kan Kapanpun Kita Siap Buat Daftar Part Time Job Atau Baito Kita Udah Nggak Perlu Lagi Minta Izin Ke Imigrasi Terus Gue Nyampe Dijemput Dari Pihak Sekolahnya Kayak Dia Nganterin Sampai Share House Dan Sebenernya Agak Kaget Dia kaget Karena Gue Sebelum Dateng Ke Jepang Pun Udah Sempet Kayak Browsing Atau Cari Tahu Tentang Kayak Gimana Apartment Atau Kamar Di Jepang Terus Kayak Gue Udah Tahu Kayak Pasti Apalagi Share House Kita Pasti Dapat Kamarnya Pun Sempit Waktu Gue Nyampe Ya Memang Sempit Sempit Teman Teman Cuma Ada Kasur Meja Kecil Gitu Pun Ketika Naro Koper Udah Kerasa Penuh Teman Teman Jadi Buat Kalian Yang Memang Baru Dateng Ke Jepang Terus Ya Jangan Kaget Dengan Harga 50.000 Atau 5-6 Jutaan Rupiah Itu Kalian Cuma Dapat Satu Kamar Yang Pecil Esokan Harinya Pergi Ke Sekolah Nanti Di Sekolah Jepang Itu Biasanya Kita Disuruh Ngerjain Tes Jadi Kayak Placement Tes Dia Meskipun Kalian Nggak Bisa Ngerjain Pun Sebenernya Nggak Apa-apa Itu Kan Cuma Kayak Tes Buat Mereka Tau Kita Level Bahasa Jepang Dimana Dari Hasil Tes Itu Pun Nantinya Kalian Akan Di Masukin Ke Kelas Level Mana Misalkan Kalau Kalian Nggak Bisa Apa-apa Kembali Ke Level Dasar Belajar Hiragana Atau Katakana Kalau Level Kalian Sudah Cukup Mumpuni Mungkin Dikasih Ke Kelas Yang Level Agak Lebih Tinggi Jadi Kalau Misalkan Saran Gue Kalau Misalkan Kalian Memang Pengen Lanjut Study Ke Jepang Dan Kalian Punya Cukup Waktu Misalkan Di Indonesia Buat Prepare Ya Alangkah Baiknya Kalian Udah Mencoba Les Bahasa Jepang Di Indonesia Karena Seperti Yang Kalian Tahu Sekolah Di Jepang Itu Cukup Mahal Jadi Waktu Itu Gue Sekolah Bahasa Jepang Kayak Satu Tahun Hampir Satu Juta Yen Itu Dirupiahin Itu Pokoknya Satu Juta Dikali Kalau Sekarang Kursian Itu Kan 130an Jadi Segitu Kalau Misalkan Kalian Enggak Memulai Dari Awal Di Jepang Jadi Kalian Enggak Terlalu Panjang Juga Dan Menghemat Waktu Buat Belajar Bahasa Jepang Jadi Ya Kalau Kalian Punya Waktu Buat Les Bahasa Jepang Alangkah Baiknya Kalian Udah Les Duluan Sebenernya Di Indonesia Ya Kalaupun Enggak Juga Gak Apa Terus Waktu Itu Setelah Tes Jadi Jadi Kalau Kalau Di Jepang Itu Orang Yang Tinggal Di Jepang Misalkan Baru Datang Ke Jepang Itu Memiliki Waktu Dua Minggu Teman Teman Untuk Mendaftarkan Diri Kalian Ke Kelurahan Yang Ada Di Jepang Tergantung Kalian Tinggal Dimana Jadi Misalkan Kalian Tinggal Di Daerah Itu Jadi Kalian Pergi Ke Kelurahan Nya Mereka Disitu Dalam Kurun Waktu Sebelum Dua Minggu Jadi Waktu Itu Setelah Tes Kayak Biasanya Sekolah Bahasa Itu Akan Mendaftarkan Murid-muridnya Itu Secara Bersamaan Tapi Waktu Itu Kayaknya Karena Gue Datangnya Juga Agak Telat Harinya Jadi Yang Rame-rame Daftar Itu Udah Gak Ada Jadi Waktu Itu Gue Dianter Sama Ada Anak Indonesia Dia Udah Cukup Ngerti Bahasa Jepang Jadi Misalkan Gue Waktu Itu Tinggalnya Di Kitaku Jadi Gue Pergi Ke Kelurahannya Mereka Itu Kalau Orang Jepang Bilang Ke Kuyakusho Jadi Kita Datang Kesana Ngisi Formulir Mendaftarkan Diri Kayak Alamat Kita Dimana Nanti Di Di sana Nanti Dia akan Mendata Kalau kalian Tinggal Disini Terus Zairu Card Yang Kalian Dapat Waktu Datang Ke Jepang Di Belakang Nanti Akan Dicap Alamat Kalian Jadi Dengan Melihat Zairu Card Itu Mereka Tau Oh Kita Itu Tinggal Dimana Terus Yang Gak Kalah Penting Jadi Waktu Kalian Ke Kuyakusho Itu Atau Kelurahannya Itu Disana Kalian Itu Harus Mendaftarkan Asuransi Namanya Kalau Di Indonesia Itu Kayak Jam Sostek Jadi Asuransi Kesehatan Dan Itu Penting Banget Teman Karena Kalau Di Jepang Orang Yang Memiliki Asuransi Kesehatan Itu Cuma Dipungut Biaya Sepertiga Dari Biaya Aslinya Jadi Kenapa Kartu Itu Kartu Asuransi Itu Penting Karena Kalau Misalkan Kalian Sakit Ataupun Kayak Sampai Operasi Dan Segala Macem Ya Biayanya Kalian Cukup Bayar 30% Aja Tapi Kalau Kalian Tidak Punya Itu Bakal Mahal Banget Anggeplah Misalkan Kalian Ke Dokter Terus Disuruh Bayar 300 300 Ya Sebenarnya Itu Kalian Harus Bayarnya 1 Juta Ditambah Lagi Biaya Rumah Sakit Di Jepang Itu Mahal Banget Jadi Kalau Kalian Tidak Punya Kartu Itu Berat Berat Banget Kayaknya Buat Bayar Ke Rumah Sakit Dan Segala Macem Pokoknya Kalian Mendaftarkan Asuransi Kesehatan Di Jepang Berguna Banget Teman Teman Jadi Yang Gak Tahu Kalau Di Indonesia Jam Sostek Kayak Gimana Tapi Yang Jelas Di Jepang Kartu Asuransi Kesehatan Itu Akan Sangat Berguna Dan Bisa Diterima Dimana Aja Jadi Gak Ada Diskriminasi Dan Segala Macem Ketika Kalian Punya Kartu Itu Kalian Cukup Membayar 30% Untuk Biaya Perbulannya Si Sebenarnya Gak Mahal Banget Jadi Itu pun Tergantung Kalau kalian Gak Punya Penghasilan Waktu Itu Sekitar 1400 Perbulan Jadi Kalau Di Rupiah Itu 150 Perbulan Tapi Kan Kalian Harus Tahu Bahwa Biaya Rumah Sakit Di Jepang Itu Kan Mahal Banget Jadi Kalian Butuh Kartu Itu Pun Kadang Kadang Sekolah Itu Suka Nanyain Apakah Kita Rutin Membayar Apakah Kita Punya Kartu Kesehatan Itu Karena Kartu Itu Penting Banget Teman Teman Apalagi Buat Anak Anak Yang Anak Anak Luar Negeri Yang Sekolah Di Jepang Setelah Dari Kuyakusho Itu Yaudah Daftar Daftar Tempat Tinggal Kita Dimana Sama Daftar Asuransi Kesehatan Habis itu Pulang Ya Besoknya Ya Seperti Halnya Murid-murid Atau Siswa-siswa Di Indonesia Jadi Kayak Senin Sampai Jumat Itu Sekolah Jadi Kalau Sekolah Gua Itu Setengah Hari Jadi Sisanya Terserah Kalian Bisa Pakai Buat Apa Ada Yang Misalkan Udah Daftar Baito Misalkan Atau Part-time Job Itu Bisa Tapi Waktu Itu Gua Dateng Gak Langsung Daftar Maksudnya Pertama Kali Gua Dateng Gua Kira-kira Tiga Bulan Dulu Belajar Bahasa Jepang Karena Agaknya Gua Sendiri Juga Agak Takut Karena Belum Ngerti Apa-apa Tentang Bahasa Jepang Terus Udah Mulai Part-time Job Dengan Orang Jepang Terus Gak Ngerti Apa-apa Kan Repet Jadi Waktu Itu Gua Belajar Bahasa Jepang Dulu Menunggu Tiga Bulan Sampai Gua Daftar Buat Baito Dan Daftarnya Itu Teman-teman Kalian Bisa Cari Sendiri Atau Enggak Dari Pamflet-pamflet Yang ada Di Stasiun Atau Dimanapun Itu Kayak Di toko Juga Biasanya Ada Kayak Butuh Part-timer Atau Butuh Anak Baito Atau Enggak Nah Itu Bisa Dicari Sendiri Atau Waktu Itu Gua Konsultasi Sebenarnya Kalau Gua Itu Konsultasi Ke Salah Satu Guru Di Sekolah Tempat Gua Belajar Bahasa Jepang Jadi Kayak ada Guru Yang memang Support Centernya Itu Jadi Waktu Itu Gua Bilang Gua Pengen Baito Dan Dia juga Tau kan Karena Level Bahasa Jepang Gua Sampai Mana Setinggi Apa Jadi Dia Carikan Baito Yang Memang Sesuai Dengan Kapasitas Kita Waktu Itu Gua Dapet Baito Di Restoran Izagaya Sebenarnya Teman-teman Kalau Kalian Pengen Tau Izagaya Itu Apa Jadi Kayak Di Jepang Itu Ada Restoran Yang Memang Khusus Buat Tempat Orang Jepang Itu Minum Kayak Minum Alkohol Gitu Atau Pesta Dan Segala Macem Gitu Jadi Waktu Itu Gua Karena Belum Segitu Bagusnya Bahasa Jepangnya Jadi Gua Cuma Kerja Sebagai Orang Yang Ngambil Makanan Dari Dapur Dari Kitchen Terus Kayak Nganterin Ke Table Dan Bilang Kayak Ini Apa Ini Minuman Apa Ini Makanan Apa Udah Kayak Gitu Bahkan Waktu Itu Gua Ingat Kita Sendiri Yang Memang Masih Belum Bisa Bahasa Jepang Saat Itu Kita Gak Boleh Kayak Ngambil Orderan Jadi Kalau Ada Yang Mesen Sesuatu Kita Harus Kayak Panggil Senpai Gajinya Kalau Disana Itu Biasanya Senpai Itu Orang Jepang Jadi Kita Panggil Kesana Eh Panggil Dia Dan Dia Yang Ambil Order Jadi Kita Gak Boleh Ambil Order Takut Mungkin Takut Salah Dan Segala Macem Jadi Waktu Itulah Setelah 3 Bulan Gua Mulai Baito Teman Teman Waktu Itu Gajinya Karena Kita Belum Yang Segitunya Bisa Bahasa Jepang Jadi Waktu Itu Perjam Masih 950 Kurang Lebih 100 Ribuan Perjam Dan Buat Foreign Student Sebenarnya Di Jepang Kita Boleh Memang Bebas Sambil Kita Belajar Di Sekolah Bahasa Jepang Terus Kita Bisa Baito Part Time Job Tapi Dengan Catatan Enggak Tidak Lebih Dari 28 Jam Per Minggu Jadi Kalau Dulu Ada Si Teman Dia Orang Vietnam Kayak Dia Pengen Banget Mungkin Karena Pengen Dapat Pengen Punya Duit Banget Waktu Itu Jadi Dia Pernah Lebih Dari 28 Jam Per Minggu Terus Tiba-tiba Bulan Depannya Itu Kayak Dia Dapat Telepon Dari Imigrasi Katanya Kayak Warning Gitu Kan Kalau Kita Tujuan Awal Tujuan Inti Kita Datang Ke Jepang Itu kan Belajar Jadi Gak Boleh Lebih Dari 28 Jam Perminggu Ya Begitulah Kalau Di Jepang Itu Khususnya Pelajar Dari Luar Negeri Itu Imigrasi Kayak Dia Bisa Tau Rekodnya Kita Misalkan Karena Kita Dapat Duitnya Itu Juga Dari Apa Dikirimnya Ke Bank Punya Kita Jadi Ya Mereka Kayaknya Bakal Tau Gitu Oh Ini Sudah Perlebihan Atau Segala Macem Pokoknya Susah Sebenarnya Teman Memang Jepang Itu Negaranya Bebas Tapi Ya Gak Gak Ya Segitunya Kita Bisa Melakukan Hal-hal Semau Kita Ada Beberapa Peraturan Yang Strik Banget Ya Kayak Itu Kayak Kita Kalau Paito Itu Ya Gak Boleh Lebih Dari 28 Jam Per Minggu Meskipun Kadang-kadang Beberapa Anak Ada Yang Nakal Kayak Kalau Kita Nerima Uangnya Dengan Cash Biasanya Imigrasinya Gak Tau Gitu Kalau Kalian Pengen Tau Kayak Cerita Gimana Kerja Di Jepang Apakah Enak Apakah Orangnya Baik Atau Segala Macem Ya Ada Enaknya Sebenarnya Misalkan Teman-teman Enaknya Itu Apa Kalau Kalian Kayak Baito Atau Part-time Job Di Jepang Itu kan Rata-rata Kalian Berkomunikasi Dengan Orang Jepang Langsung Jadi Kalian Itu Punya Kesempatan Buat Mengaplikasikan Apa yang Kalian Belajar Di Sekolah Langsung Dengan Orang Jepang Dan Kita Pun Jadi Tahu Gitu Oh Untuk Mengkomunikasikan Kayak Gini Orang Jepang Ngomongnya Kayak Gini Buat Ngasih Tahu Gini Orang Jepang Kayak Gini Jadi Baito Itu Sebenarnya Cukup Membantu Kita Buat Belajar Bahasa Jepang Dan Kita Jadi Terbiasa Dengan Apa Conversation Ataupun Percakapan Dalam Bahasa Jepang Soalnya Kalau Kita Di sekolah Itu Kadang Malah Kesempatan Buat Ngomong Bahasa Jepang Itu Pendek Teman-teman Sebentar Karena kan Di sekolah Gua Itu Cuma Setengah Hari Jadi Kalau Biasanya Kalau Di sekolah Bahasa Jepang Di Jepang Itu Kan Orang-orang Dari luar Negeri Itu Ngumpul Jadi Ada Yang Dari Cina Ada Yang Dari Korea Ada Yang Dari Ada Yang Bule-bule Dari Eropa Dan Segala Macem Nah Mereka Itu Suka Bergroup Dengan Orangnya Masing-masing Jadi Ketika Mereka Ngumpul Sama Temannya Ya Mereka Gak Pakai Bahasa Jepang Ataupun Mereka Misalkan Orang Cina Ngumpul Sama Teman Cina Ngomong Pakai Bahasa Cina Jadi Memang Kadang Kita Harus Kita Ngomong Ke Teman Yang Bukan Senegara Jadi Nggak Ngomongnya Pakai Bahasa Jepang Tapi Itu Jarang Banget Teman Teman Kayak Ujung-ujungnya Misalkan Kalian Orang Indonesia Ngumpul Sama Orang Indonesia Lagi Ya Orang Cina Ngumpulnya Sama Orang Cina Lagi Orang Vietnam Ngumpulnya Sama Orang Vietnam Lagi Jadi Jarang Banget Kayak Grup Itu Yang Orangnya Lain-lain Itu Jarang Banget Jadi Ya Kemungkinan Cuma Ngomong Sama Sensei Aja Apa Gurunya Aja Kita Punya Kesempatan Ngomong Dalam Bahasa Jepang Jadi Ya Baito Itu Berguna Banget Buat Meningkatkan Kemampuan Bahasa Jepang Kalian Gak Enaknya Si Ya Namanya Ya Sebenarnya Teman-teman Jadi Menghadapi Customer Itu Ya Sama Sih Kayak Di Indonesia Yang Menghadapi Customer Susah Susah Gampang Terlebih Orang Jepang Itu Akan Berekspektasi Bahwa Kita Itu Ngerti Bahasanya Mereka Karena Rata-rata Orang Jepang Sendiripun Gak Ada Yang Ngerti Bahasa Inggris Apalagi Bahasa Indonesia Ya Mau Gak Mau Ya Kita Harus Ngomong Dengan Bahasa Jepang Dan Bahasa Jepang Itu Kalau Kita Ngomongnya Ke Customer Itu Kita Harus Pakai Bahasa Polite Sebenarnya Kalau Bahasa Jepang Itu Namanya Bahasa Keigo Jadi Kalau Di Bahasa Indonesia Kan Gak Ada Bahasa Apa Structure Bahasa Polite Itu Gak Ada Jadi Kalau Bahasa Indonesia Dengan Menggunakan Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Itu Udah Cukup Polite Karena Kalau Bahasa Jepang Itu Ada Tingkatannya Mungkin Gampangnya Kalau Kalian Yang Ngerti Bahasa Indonesia Maksudnya Yang Kalian Ngerti Bahasa Jawa Jadi Kalau Di Jawa Itu Ada Yang Namanya Chromo Ingil Jadi Bahasa Halus Yang Biasanya Suka Dipakai Di Daerah Solo Dan Jogja Seperti Itu Juga Bahasa Jepang Jadi Ada Bahasa Chromo Ingil Jepang Itu Teman Teman Jadi Bahasa Yang Memang Dipakai Untuk Ngomong Ke Customer Atau Orang Yang Memang Di Atasnya Kita Atau Tingkatan Posisi Di 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 Atas Kita Jadi Mau Nggak Mau Kita Harus Pakai Bahasa Keigo Itu Dan Bahasa Keigo Itu Susah Banget Karena Benar-benar Nggak sama Dengan Bahasa Jepang Yang Biasanya Yang Basicnya Dan Cenderung Panjang Dan Bertele-tele Jadi Ya Itulah Susahnya Soalnya Ketika Kita Ngobrol Atau Kita Ngomong Ke Customer Dengan Bahasa Biasa Kadang Orang Jepang Yang Nggak Ngerti Kalau Kita Itu Baru Belajar Pun Bisa Merasa Tersinggung Ketika Kita Nggak Memakai Bahasa Itu Ke Mereka Karena Mereka Itu Merasa Sebagai Customer Jadi Harus Ya Istilah Customer Adalah Raja Di Nggak Nggak Cuma Buat Foreign Student Sebenarnya Teman-teman Kadang-kadang Orang Jepang Sendiripun Kalau Customer Complain Ya Begitu Mereka Cuma Bisa Minta Maaf Doang Nggak Kayak Di Indonesia Misalkan Kalau Customer Complain Kalau Ya Kita Salah Itu Minta Maaf Kalau Kita Merasa Nggak Salah Ya Kadang-kadang Orang Indonesia Kan Bisa Ngebentak Juga Kan Bisa Ngebentak Balik Nah Kayaknya Nggak Ada Yang Kayak Gitu Jadi Kayak Meskipun Dia Tahu Ada Salah Ada Salahnya Customer Juga Jadi Ya Di Jepang Cuma Minta Maaf Doang Bisanya Jadi Nggak Karena Merasa Dia Customer Ya Kita Orang Jepang Sendiripun Nggak Melawan Gitu Teman-teman Kalau Ada Yang Bilang Lah Kan Orang Jepang Ramah Ramah Ya Gimana Kalau Dibandingin Dengan Orang Indonesia Sebenarnya Orang Jepang Itu Ya Sama Aja Gitu Ada Yang Memang Dasarnya Baik Atau Dasarnya Ramah Friendly Ya Ada Juga Yang Reset Pun Juga Banyak Teman-teman Apalagi Di Tempat Gue Kerja Itu Kan Karena Tempat Minum Kadang Ada Yang Udah Mabok Reset Banget Segala Macem Ya Gitu Itu Banyak Banget Terus Kadang Kalau Mungkin Kayak Orang Jepang Tuh Tau Gitu Kita Nggak Bisa Bahasa Jepang Terus Kita Berusaha Ngomong Bahasa Jepang Gitu Kayak Dengan Terbata-bata Oh Iya Nah Ini Sebenarnya Ada Kayak Semua Orang Luar Negeri Yang Tinggal Di Jepang Tau Jadi Ketika Kita Mencoba Belajar Bahasa Jepang Dan Kita Ngomong Nih Ke Orang Jepang Terus Orang Jepang Nya Tuh Bilang Nihongo Jouzou Desne Yang Artinya Sebenarnya Kayak Bahasa Jepangnya Jago Ya Atau Bahasa Jepangnya Bagus Buat Orang Yang Nggak Tau Nih Di Awal Awal Kayak Kan Orang Bahasa Jepang Gue Kayak Gini Gini Doang Udah Dibilang Jouzou Apa Segala Macem Nah Gue Tuh Dulu Pertamanya Merasa Kayak Oh Iya Terima Kasih Dan Segala Macem Merupanya Teman Teman Jadi Kayak Ini Kayak Rahasia Umum Yang Memang Foreign Student Itu Tau Jadi Waktu Itu Gue Pernah Lihat Salah Satu Video Di Youtube Jadi Jadi Orang Bule Jadi Dia Ngasih Tahu Memang Seberapapun Level Kalian Terutama Kalian Masih Baru Belajar Bahasa Jepang Baru Ngomong Konichiwa Dan Segala Macem Misalkan Apa Apa Des Orang Jepang Itu Kayak Udah Rata Rata Mereka Bakal Bilang Ya Gitu Wah Nihongko Juju Desne Yang Sebenernya Itu Belum Bukan Berarti Bahasa Jepang Kalian Itu Bagus Jadi Itu Cuma Rasa Apa Ya Namanya Apresiasi Orang Jepang Ke Orang Luar Yang Memang Dia Memiliki Kemauan Untuk Belajar Bahasanya Mereka Jadi Apa Ya Sebenernya Orang Luar Yang tinggal Di Jepang Itu Semuanya Tau Ketika Orang Jepang Bilang Kayak Gitu Misalkan Waktu Kita Ngomong Dengan Bahasa Jepang Yang Masih Terbata Itu Artinya Bukan Semata Mata Kita Jago Bahasa Jepang Atau Enggak Justru Ketika Dia Bilang Kayak Gitu Katanya Itu Pertanda Bahwa Bahasa Jepang Kita Belum Jago Gitu Teman Teman Jadi Ketika Kalian Baru Ngomong Dikit Mereka Udah Bilang Kayak Gitu Kalian Patut Mawas Diri Atau Bercermin Berarti Bahasa Jepang Belum Jago Terus Tandanya Gimana Kalau Kita Emang Udah Jago Bahasa Jepang Di Mata Orang Jepang Biasanya Teman Teman Kalau Kita Ngomong Bahasa Jepang Sama Orang Jepang Terus Dia Masih Bilang Oh Nihongo Jouzudesne Itu Biasanya Bahasa Jepang Kalian Belum Jago Tapi Katanya Kalau Dia Waktu Kita Ngobrol Sama Dia Terus Dia Nanya Udah Berapa Lama Tinggal Di Jepang Nah Itu Kayak Dia Cukup Apa ya Cukup Impress Karena Bahasa Jepang Kita Lumayan Dan Dia Pengen Tahu Kita Udah Berapa Lama Tinggal Di Jepang Terus Udah Berapa Lama Kita Belajar Bahasa Jepang Atau Kalau Kita Ngobrol Sama Orang Jepang Dan Orang Jepang Itu Kayak Nggak Berkomentar Apa-apa Terus Kayak Ya Ngobrol Aja Biasa Gitu Pake Bahasa Jepang Nah Itu Biasanya Adalah Tanda-tanda Bahwa Bahasa Jepang Kalian Itu Udah Cukup Jago Di Orang Jepang Ya Begitulah Pokoknya Suka Dukanya Baito Atau Part-time Job Di Jepang Meskipun Sebenarnya Banyakan Dukanya Teman-teman Karena Takut juga Jadi Gue masih ingat Karena Gue itu Belum Segitu Jagonya Bahasa Jepang Tiap Gue Berangkat Baito Itu Kayak Deg-degan Gitu Teman-teman Ya Hari ini Ada apa Ya Hari ini Ada apa Lagi Ya Kayak Gitu Jadi Ya Buat Pengalaman Si Oke Karena Di Baito Itulah Tempat Kita Practice Buat Ngomong Bahasa Jepang Soalnya Biasanya Di Ni Hunggo Gaku Atau Sekolah Bahasa Jepang Di Jepang Itu Kan Kalau Di Jepang GLPT Itu Diadakan Dua Kali Teman-teman Di Jepang Pertama Itu Di Bulan Juli Dan Di Bulan Desember Nah Kalau Sekolah Bahasa Jepang Di Jepang Itu Mereka Kayak Buat Orang Kayak Orang Indonesia Ataupun Orang Luar Yang Gak Ada Basic Kanji Dan Segala Macem Kalau Udah Belajar Selama Lebih Dari 6 Bulan Biasanya Mereka Disarankan Atau Dipaksa Untuk Ngambil N3 Teman-teman Jadi Kalau Kalian Belajar Bahasa Jepang Di Jepang Biasanya Gak Disarankan Buat Ngambil N5 Ataupun N4 Meskipun N3 Itu Saat Itu Susah Tapi Biasanya Kita Dipaksakan Dan Rata-rata Kalau Memang Anaknya Cukup Rajin Belajar Biasanya 6 Bulanan N3 Sudah Bisa Lulus Biasanya Anak-anak Yang Gue Kenal Disini Nanti Baru N2 N2 Itu Setahun 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 Karena N2 Itu Susah Banget Jadi Level Di N3 Menuju N2 Itu Gap Cukup Jauh Plus N2 Ke N1 Itu Gap Level Nya Pun Akan Jauh Lebih Susah Jadi Buat Orang Yang Orang Indonesia Atau Pokoknya Orang Yang Bukan Chinese Dan Korea Itu N2 Katanya Sudah Cukup Gitu Teman-teman Ya Itu Jadi Cerita Awal-awal Gue Baru Datang Ke Jepang Jadi Gimana Waktu Pertama Kali Datang Ke Jepang Ya Itu Kaget Mungkin Kayak Ya Itu Bukan Hal Yang Aneh Kayak Barang-barang Mahal Pokoknya Segala Sesuatu Yang Melibatkan Service Atau Apa Sumber Daya Manusia Itu Biasanya Di Jepang Mahal Teman-teman Jadi Kalau Barang Kayak Barang Retail Kayak Adidas Dan Segala Macem Itu Ya Bedanya 11-12 Doang Sih Sebenarnya Sama Indonesia Tapi Kayak Service Gitu Pokoknya Melibatkan Sumber Daya Manusia Itu Biasanya Mahal Karena Sumber Daya Manusia Di Jepang Itu Mahal Teman-teman Ya Seperti Kalian Tahu Orang Baitu Part Part Part-Time Job Sejam Sudah 100 Rupiah Jadi Bayangin Aja Itu Kenapa Biasanya Hal Yang Berkaitan Dengan Service Di Jepang Kayak Makanan Dan Segala Macem Ya Standarnya Mahal Teman-teman Jadi Kalau Kalian Mau Hemat Lebih Baik Masak Sendiri Itu Disarankin Banget Kalau Kalian Pengen Tahu Suka Dukanya Tinggal Di Jepang Seperti Dulu Pernah Gue Bilang Kalau Di Jepang Memang Negaranya Teratur Jadi Kadang Ribet Tapi Ribetnya Jelas Jadi Kalau Mau Gini Stepnya Kayak Gini Mau Gitu Stepnya Kayak Gitu Terus Mungkin Teman-teman Dulu Biasanya Menurut Pengalaman Gue Beberapa Teman Gue Sering Bilang Enaknya Tinggal Di Jepang Makan Makanan Jepang Terus Sebenarnya Teman-teman Namanya Pepatah Rumput Tetangga Itu Pasti Jauh Lebih Hijau Itu Bener Banget Teman-teman Jadi Emang Waktu itu Senang Banget Ya Bulan-bulan Pertama Kayak Datang ke Jepang Terus Eh Akhirnya Hidup di Jepang Makan-makanan Jepang Dan segala macam Tapi Perasaan itu Akan Cuma Bertahan At least Tiga bulan Jadi Setelah Tiga bulan Kalian itu Pasti bakal Kangen Banget Dengan Makanan Terutama nih Makanan Indonesia Dan Ya Kalian Akhirnya Menyadari Bahwa Sebaik-baiknya Negeri orang Ya Kampung Halaman itu Adalah Tempat yang Terbaik Baik Bagi kita Karena Kita Lahir disana Terbiasa dengan Hidup disana Ya Tempat itulah Yang Paling Nyaman Buat kita Meskipun Begitu Menurut Gue Pengalaman Tinggal Atau Study di luar Negeri itu Cukup Berharga Banget sih Sebenarnya Teman-teman Karena Di luar Negeri itu Kita Pertama Belajar Mandiri Dan Kita Bertemu Dengan Banyak Orang Yang Gak Sep Pemikiran Jadi Biasanya Orang-orang Yang Belajar Di luar Negeri Gak Cuma Di Jepang Sebenarnya Mungkin Yang Di Eropa Ataupun Di Amerika Pun Sepertinya Akan Sependapat Jadi Orang Yang Study Di luar Negeri Biasanya Dari Pengalaman Itu Kayak Memiliki Jadi Memiliki Sudut pandang Yang luas Gitu Jadi Gak Dengan Bertemu Bermacam-macam Orang Jadi Ya Sudut pandangnya Gak sempit Kalau Kita gak pernah Kemana-mana Kan Kita Cuma Tahu Ya Orang Indonesia Tuh Kayak gini Jadi Dengan Pergi Study Keluar Negeri Itu Kayak Sedikit Membuka Mata Kalian Bahwa Semua orang Tuh Gak Sama Jadi Di tempat Yang berbeda Pun Akan Ada Sebuah Budaya Atau Kebiasaan Yang lain Yang dari situ Ya kita Kadang Menjadi Belajar Untuk Menerima Perbedaan Entah Dari Pemikiran Ataupun Culture Si Teman-teman Begitulah Jadi Itu Adalah Tahun-tahun Pertama Gue Mendarat Dan Mulai Hidup Di Jepang Jadi Ada Enak Dan Enggaknya Si Teman-teman Buat Kalian Yang Memang Tertarik Dengan Jepang Ataupun Punya Keinginan Buat Study di Jepang Semoga Semua Informasi Ataupun Cerita Yang udah Gue ceritakan Tadi Berguna Buat kalian Jadi Misalkan Kalian Memang Udah siap Study ke Jepang Akan lebih Prepare Kira-kira Butuhnya Seperti apa Jadi Apa yang Mesti Disiapkan Ataupun Kalaupun Ada Culture Shock Jadi Kalian Nggak Kaget Kaget Karena Memang Apa Adanya Jepang Kayak Gini Jadi Karena Kita Hidup Di Negeri Orang Maka Mau Kita Ikut Dengan Budaya Mereka Ya Buat Kalian Yang Bertanya Tanya Gimana Cara Atau Pergi Ke Jepang Atau Kalau Memang Pengen Study ke Jepang Ya Kurang Lebih Kayak Gitu Teman Teman Ya Paling Gampang Memang Lewat Agent Karena Dari Agent Itu Dia Akan Nuntun Kalian Misalkan Persaratannya Apa Dan segala Macem Kalian Tinggal Ikutin Karena Dia Udah Tahu Banget Yang Penting Kalian Punya Tujuan Yang Jelas Misalkan Disini Mau Ngapain Terus Ya Siap Tabungan Dulu Teman Teman Meskipun Ketika Kalian Udah Sampai Di Jepang Akan Tertutupi Dengan Kalian Part Time Job Ataupun Baito At least Nggak Beban Beban Banget Juga Biaya Hidup Di Jepang Karena Ya Itu Sejam Udah 100 Ribu Dan Itu Udah Cukup Banget Buat Hidup Kalian Di Jepang Jadi Sekian Dulu Teman Teman Buat Episode Kali Ini Semoga Dari Cerita Tadi Membantu Buat Kalian Ya Siapapun Kalian Entah Cuma Tertarik Tentang Jepang Doang Dan Pengen Tau Kehidupan Di Jepang Itu Gimana Ataupun Bagi Kalian Yang Memang Berencana Buat Study Ke Jepang Atau Kerja Di Jepang Ya Pokoknya Semoga Informasi Itu Bisa Membantu Buat Kalian Sekaligus Menemani Kalian Istirahat Di Minggu Malam Ini Terus Jangan Lupa Follow Instagram Di Night Dot In Dot Tokyo Jadi Silahkan Buat Kalian Kalian Yang Pengen Tanya Seputar Jepang Apapun Itu Ya Kalau Bisa Kalau Gue Bisa Jawab Langsung Gue Jawab Langsung Kalau Memang Topiknya Agak Luas Mungkin Bisa Gue Bahas Di Episode Selanjutnya Jadi Sekian Dulu Buat Hari Ini Selamat Malam Dan Selamat Ber Istirahat Sampai Jumpa Di Episode Selanjutnya Bye Bye